Inilah delapan striker kualitas super Eropa yang siap dinaturalisasi timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu bersama, kekurangan timnas Indonesia saat ini adalah striker. Lini penyerang ini menjadi titik lemah saat timnas Indonesia berlaga di Piala Asia 2023. Sampai saat ini, setelah era Boa Solosa dan Bambang Pamungka, selini penyerang timnas Indonesia belum mampu menemukan penyerang lokal yang tajam dan haus. Kekurangan inilah yang kini dirasakan oleh Sintayong selama hampir 4 tahun memimpin timnas Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan ini telah mencoba beberapa penyerang seperti Rafael Struik yang merupakan striker naturalisasi, Ramadan Senanta, Hoki Caraka, atau Dimas Derajat, namun hasilnya belum ada yang memuaskan. Meski demikian pelatih timnas Indonesia, Sintayong masih berusaha untuk mencari striker grade A untuk timnas Indonesia melalui program naturalisasi. Hal itu senada dengan apa yang diminta oleh Eric Thohir, Ketua Umum PSSI, di mana beliau secara khusus meminta Coach Sint bisa segera memperbaiki lini serang timnas Indonesia dengan tujuan agar Indonesia bisa melaju jauh di kualifikasi Piala Dunia serta untuk beragam event internasional lainnya. Dari beberapa deretan nama pemain keturunan yang telah beredar di berbagai media sosial di Indonesia yang bisa dijadikan opsi oleh Sintayong sebagai striker timnas Indonesia, ada 8 opsi nama striker yang patut diperhitungkan untuk bisa membantu timnas Indonesia menjadi tim yang kuat di level Asia bahkan dunia. Dan berikut tim MVB Sport menyajikan 8 striker grade A untuk timnas Indonesia yang dapat dijadikan opsi oleh Sintayong. Ragnar Oratmanguen Ragnar lahir pada 21 Januari 1998 di Os Belanda. Darah Indonesia Ragnar didapatkan dari kakeknya yang berasal dari Maluku dengan marga Oratmanguen. Marga tersebut merupakan salah satu marga yang ada di Kepulauan Tanimbar. Selain itu, Ragnar adalah pemeluk agama Islam. Ragnar telah menjadi target Sintayong untuk proses naturalisasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Namun, baru-baru ini Ragnar baru saja melakukan pertemuan dengan Arik Tohir beberapa bulan yang lalu. Pertemuan ini diakini membahas kelanjutan dari proses naturalisasinya. Ragnar sendiri bermain di posisi gelandang, serang, dan penyurang sayap. Namun, belakang ini ia telah menunjukkan kepiawayan yang cukup baik dalam peran sebagai second striker. Apalagi Sintayong yang lebih suka dengan penyurang yang mobile dan bisa bermain melebar seperti Ragnar. Dengan usianya yang masih 26 tahun dan pengalaman bermain di Liga Belanda, Ragnar akan menjadi tambahan yang sangat berharga di lini depan timnas Indonesia ke depan. Kelihatannya, tidak akan lama lagi, Ragnar akan mengambil sumpah WNI dan segera bergabung dengan Jordi Amat serta rekan-rekannya untuk melanjutkan kualifikasi Piala Dunia 2026. Delano Laden Delano Laden lahir di Leiderdorf, Belanda pada tahun 2000. Pada saat ini, ia bermain sebagai penyerang untuk klub Liga 2 Belanda Top Os. Dilansir dari berbagai sumber, diketahui bahwa Delano Laden memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jawa. Delano sendiri memulai karir sepak bolanya di Akademi Feyenoord pada tahun 2006. Setelah itu, ia pernah bermain dengan Haglandia 2012-2013, ADO Den Haag 2013-2017, Top Os 2018 serta SC Chambur 2019-2021 dan kembali ke Feyenoord untuk memperkuat tim U21 setelah kontraknya habis di SC Chambur. Pada tahun 2022, Delano direkrut secara permanen oleh Top Os. Delano juga pernah bermain untuk timnas Belanda U18, namun ia belum pernah dipanggil untuk memperkuat tim nasional di level yang lebih tinggi. Pemain yang satu ini juga termasuk ke dalam pemain keturunan yang memiliki hasrat yang tinggi untuk membela timnas Indonesia. Itu dibuktikan dengan inisiatifnya untuk mengirim pesan langsung kepada Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, bahwa ia menyatakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Dengan usia yang masih 23 tahun dan kenyak pengalaman bermain di berbagai klub Belanda, nama Delano Laden diakini merupakan pilihan yang pas untuk lini depan timnas Indonesia. Pemain berpostur 178 cm ini memiliki skill yang cukup bagus dan kuat dalam menahan bola. Bukan tidak mungkin dalam 1 hingga 2 tahun ke depan, ia semakin matang dan bisa menjadi andalan timnas Indonesia di lini depan. Sidney Van Hoechdong Penyerang satunya merupakan pemain dengan grade A. Ya, karena Sidney Van Hoechdong saat ini merupakan pemain yang berkompetisi di seri A Italia bersama Bolokna. Sidney Van Hoechdong sendiri lahir di Breda, Belanda pada tahun 2000, tanggal 6 Februari. Ia merupakan putra legenda sepak bola Belanda Pierre Van Hoechdong. Sidney diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang asli orang Maluku. Dengan berkompetisi di seri A Italia tersebut sudah cukup membuktikan bagaimana kualitasnya. Di level junior, Sidney pernah menimba ilmu di NAC Breda U17 hingga U19. Selain itu, pemain berusia 23 tahun ini juga pernah berseragam timnas Belanda U21. Dengan tinggi 190 cm, diyakini ia akan menjadi momok menakutkan bagi tim-tim lawan. Namun sayangnya penyerang jangkung ini menegaskan tidak berminat membela timnas Indonesia dan ia masih berkeinginan untuk memperkuat timnas Belanda. Ilyas Alhaf Ilyas Alhaf merupakan pemain andalan Almere City yang melahir di Rotterdam Belanda pada 23 Februari 1997. Pemain berusia 26 tahun ini diketahui memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek neneknya yang asli orang Surakarta, Jawa Tengah. Sejatinya, ia pun berkesempatan membela timnas Indonesia andai mau dinaturalisasi. Namun hingga saat ini belum diketahui adakah pemanggilan dari PSSI atau niatan dari Alhaf untuk bermain bagi skuad Garuda. Pemain satu ini aslinya merupakan pemain yang berposisi sebagai sayap kanan maupun kiri. Namun ia juga cakep dalam bermain sebagai penyerang. Nalurinya mencetak gol dan skillnya yang sangat baik. Dengan kelebihan, kaki kirinya diyakini dengan bergabungnya Ilyas Alhaf bersama timnas Indonesia bisa menjadi salah satu opsi menarik bagi Sintayong. Apalagi Ilyas Alhaf memiliki pengalaman cukup banyak bermain di Liga Belanda. Pemain bertinggi 173 cm ini tercatat pernah memperkuat Sparta Rotterdam pada tahun 2016 hingga 2017. Pernah juga membela Almere City pada musim 2017 hingga 2023 lalu. Kini Ilyas Alhaf berkompetisi di Liga Armenia bersama FC Noah. Dalam beberapa kesempatan yang lalu, Ilyas Alhaf mengutarakan kesediaannya untuk membela timnas Indonesia. Namun hingga video ini dibuat, dia tempatnya belum mampu menarik perhatian Sintayong untuk memanggilnya ke timnas Indonesia. Oleh Romani Oleh Terhar, Romani lahir di kota Nijmegen, Belanda pada 20 Juni tahun 2000. Disebutkan bahwa Romani punya darah Indonesia dari sisi ibunya. Neneknya dikabarkan lahir di Medan, Sumatera Utara. Lahir dan besar di Nijmegen, Romani sempat menimba ilmu sepak bola di NEC Nijmegen dari 2011. Pada 2018, ia kemudian promosi ke tim utama NEC Nijmegen. Setelah itu, ia kemudian dipinjamkan ke William II pada tahun 2020 dan pada akhir, dia dijual ke FC Amman pada Januari 2022. Bersama FC Amman, dia mampu mengemas 11 gol dalam 33 penampilan di A Divisi musim 2022-2023. Dan di musim ini, ia pindah ke FC Utrecht dengan mencatatkan 14 penampilan di semua ajak. Romani sendiri berposisi asli sebagai target man dengan postur yang tinggi yaitu 185 cm dan itu sangat menunjang untuknya dalam memaksimalkan umpan-umpan udara. Selain itu, dia juga bisa dimainkan sebagai winger kanan dan kiri. Maka dari itu, PSSI diharapkan bisa segera meyakinkan Romani agar bisa membela Indonesia karena bagaimanapun, yang bersangkutan juga sudah memberi sinyal positif. Dan Sanbergen Nama Dian Sanbergen tengah menjadi sorotan publik sepak bola Indonesia. Pasalnya, Dian memiliki garis keturunan Indonesia dari sang kakek yang berasal dari Jakarta. Dengan begitu, Dian bisa menjadi salah satu opsi pemain keturunan selanjutnya yang akan bergabung dengan Sandy Walsh dan kawan-kawan. Dengan usia yang masih 22 tahun, Dian bisa menjadi opsi jangka panjang untuk tim nasi Indonesia. Meski pengalamannya belum cukup banyak, Dian diakini memiliki skill yang mumpuni. Karir juniornya Dian lewati bersama Akademi Excelsior dan kini Dian membela Sparta Rotterdam di Liga 2 Belanda. Dengan tinggi 187 cm, Dian bisa menjadi target man di lini depan tim nasi Indonesia. Dian pun juga pernah menyatakan kesediaannya membela tim nasi Indonesia Namun hingga kini, ia masih menunggu panggilan dari Sintayong. Justin Mathieu Justin Mathieu lahir di Goyle, Belanda pada 12 April 1996. Belum diketahui secara pasti dari mana dari Indonesia mengalir dalam tubuhnya. Namun dalam sebuah kesempatan, penyerang berusia 27 tahun ini menyatakan bahwa dirinya memiliki garis keturunan Indonesia. Nama Justin Mathieu sendiri melejit kalau ia dikabarkan akan dinaturalisasi Indonesia beberapa waktu lalu. Rencana tersebut muncul kalau ia bermain gemilang bersama klubnya saat itu yakni top host yang berlaga di divisi 2 Belanda. Pemain bertinggi 174 cm ini merupakan tipe pemain first style alias bisa bermain di beberapa posisi khususnya di lini depan. Justin bisa bermain di sayap kanan maupun kiri atau juga bisa ditempatkan sebagai gelandang serak. Gaya bermain Justin Mathieu nampaknya cocok dengan gaya bermain yang diusung oleh Sintayong. Dirasa dengan kehadiran Justin Mathieu di timnas Indonesia akan menjadi sebuah tambahan kekuatan di lini depan timnas Indonesia yang saat ini masih minim pilihan penyerang top. Jaden Montnor Pemain satu ini sempat heboh beberapa waktu lalu. Penyerang 21 tahun ini diketahui memiliki dari Indonesia dari buyutnya yang berasal dari Sumatera Utara. Jaden juga dengan tegas mengatakan bahwa ia siap berseragam Garuda di dada jika memang ia dibutuhkan. Saat ini Jaden sedang menjadi bagian dari klub Liga 1 Cyprus yaitu Aris Limassoul. Di klub tersebutnya merupakan pemain utama. Masa junior Jaden Montnor sendiri dihabiskan di Belanda bersama Akademi Utrecht, Aisselk Mar U17 dan Almere City U21. Dengan pengalamannya menimba ilmu di sepak bola Belanda dan memiliki tinggi yang mencapai 191 cm, nama Jaden Montnor tampak sangat cocok untuk menjadi ujung tombak tim nasi Indonesia. Namun sayangnya ia akan sedikit terganjal oleh regulasi, karena jika merujuk pada peraturan FIFA, pemain keturunan hanya sampai batas kakek atau neneknya saja bukan sampai buyutnya. Namun itu bukanlah sebuah perkara yang serius, karena saat ini Indonesia atau PSSI adalah anak kesayangan dari Presiden FIFA Gianni Inventino. Bisa saja, regulasi itu bisa dirubah untuk memuluskan langkah Jaden Montnor menjadi bagian dari tim nasi Indonesia. Demikian rangkuman ulasan dari kami. Jangan lupa subscribe, like, and share video ini. Kemungkinan pada video-video selanjutnya, kami akan membahas kisah-kisah menarik dari dunia sepak bola. Mohon maaf atas kekurangan, bahkan keterlambatannya. Sampaikan rikas, kritik, dan saran di kolom komentar, tapi jangan toksik. Sampai jumpa di video selanjutnya. Stay tuned and peace. Salam MVP Sport Moto V Black Indonesia.